PT Freeport Indonesia atau PT FI kembali negosiasi dengan pemerintah terkait perpanjangan izin ekspor konsentra tembaga dan lumpur anoda hingga semel termanyar di Gresik, Jawa Timur yang beroperasi penuh pada akhir 2024 mendatang. Dalam laporan Freeport McMoran Inc. kuartal 3 2023, izin ekspor konsentra tembaga PT FI hanya berlaku sampai Mei 2024 dengan total 1,7 juta metric ton konsentrat. Sedangkan semel termanyar ditargetkan baru rampung pada pertengahan 2024, dilanjutkan uji coba dan peningkatan produksi atau ramp up hingga akhir 2024. Saat ini izin ekspornya sampai bulan Mei, jadi kami masih harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini setelah bulan Mei yang merupakan periode peningkatan. Kami masih akan mengirimkan sejumlah konsentrat, mengekspor sejumlah konsentrat selama masa run-up. Ujar Presiden Freeport McMoran Kathleen Kuirk Kuirk mengaku akan kooperatif kepada pemerintah Indonesia. Pihaknya berjanji tidak akan lagi mengekspor konsentrat dan akan mulai memproduksi katoda tembaga usai semel terampung. Saat ini progres pembangunan semel termanyar sudah mencapai 84% dari target. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah mengkaji permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diajukan oleh PTFI. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait permohonan tersebut. Kita ikuti saja regulasi yang ada saat ini, tapi kita juga konsen terhadap investasi, ujar Dadan. Ada pun, PTFI mencatat peningkatan produksi tembaga mencapai 436 juta pound hingga kuartal 3 2023. Naik 14,43% dari capaian kuartal 3 2022 yang hanya mencapai 381 juta pound. Sementara itu, produksi emas juga mengalami kenaikan menjadi 528.000 oz atau naik 18,65% dari periode yang sama 2022 sebesar 445.000 oz. Terima kasih telah menonton!